Juga di TikTok Eeeh 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 Holy Sh** Motherf**ker Eeeh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Kembali lagi bersama Mas Kediting Santuy Salam Santuy Mas Eeeh Wuhh Bia kabarnya camelabredakabai tuh Raja atau peloro Eeeh Eeeh Sekarang pukul 5 sore Tepatnya Masjid pulang kerja Dan ini ada di lukang Eeeh Di sini Episode kali ini Masjid mau ngasih tau ke temen-temen juga Eeeh Tentang Motor yang bawa Eeeh Yang saya bawa ini ya Pasti kalian timbul pertanyaan Eeeh Bang kenapa motornya gak ada suaranya Eeeh Bang kok angos temen suaranya Sampai kemarin ada yang Comment juga di tiktok Eeeh Poli s*** Motor stator Ada yang apa komen baaaiiiiah Cukurk Banyak kurek Eh Cukurk Ada yang komen gini Eeeh Masjid Motornya apa gak ada suaranya gitu kan Anglos temen Sampai gue hehehe Jadi motor yang saya bawa ini yaitu motor listrik ya teman-teman ya pedal listrik tipe apa ya tipe custom sih karena disini masjid untuk frame nya itu pakai frame motor ya BWS Yamaha BWS 100 yang 2 tak teman-teman jadi disini masjid custom jadi motor listrik terus untuk speedometer disini masih pakai koso tipe rxn rx2n kalau salah sedikit sedikit apa ya sedikit review aja sih ya sambil jalan-jalan gitu kan terus masrim juga saya pakai bimbo bimbo yang tagung besar ya terus untuk holdur disini variasi juga gak banyak sih rubahannya ya kalau untuk motor listrik ini ya paling ditonton apa armnya itu jadi bawaan motornya kan pangkorn crankcase ya disini masih custom jadi pangkorn arm jadi kurang lebih kayaknya udah motor yang kita dinovlog ya kita dinovlog hari-hari kita dinovlog menggabalan itu motor listrik ya nah pasti timbul pertanyaan lagi kenapa gak pakai motor aja gitu motor bensin gitu kan dia sebenarnya ringin mas gitu pakai motor bensin ya tapi disini memang harus pakai sim lah sama lah dengan negara kita ya persyaratannya harus punya sim terus punya motornya gitu kan nah kalau membuat simnya menurut saya itu gak terlalu gak terlalu sulit lah ya gak terlalu gak terlalu susah yang susah itu beli kendaraannya beli motornya kita harus ada orang dalam buat gaminan atau buat apa namanya yang ngurus-ngurus kita beli motornya karena majek nih ngonokan istra bedo kaya nih kita harus majekin motor atas nama BKB STNK itu sama disini ada ya banyak lah ini itu warga asing yang menggunakan motor itu biar karena apa namanya kalau kita mau bikin sim itu ya ya mudah sih memang cuman kalau untuk beli kendaraannya itu agak susah makanya kebanyakan warga asing membutuhkan sepeda listrik kalau mulai sekarang memang sudah banyak ya khususnya warga asing itu pakai motor bensin nah ngurus sepeda motor asli besoknya sih karena banyak juga disitu calur-calur yang Indonesia ya yang mau bantu kita ngurus beli motornya ngurus bikin simnya gitu kan dari mulai bikin simnya sampai beli kendaraannya jadi mudah lah sebenarnya bisa aja sih mas itu tuh ganti ke sepeda motor ya ya itu tadi ya mas itu tuh bentar lagi mau pulang gak lama lagi di Taiwan itu udah capek juga datangin rumah jadi disini untuk sementara kali ini jadi untuk sementara ini masjid pakai motor listrik dulu aja lah kalau untuk pengecasan ya atau pengisi daya atau mencar masjid itu biasanya kalau baterai positifnya habis habisnya tuh di angka 70 biasanya masih gitu mulai mengecas ya kalau beneran habisnya habis habis bener gak bisa udah gak jalan lagi gitu kan biasanya 60 64 jadi kalau bahasa kita gantung proteknya yang proteknya 64 ini motor jadi kalau 64% baterainya udah gak bisa jalan pernah masjid ngalamin satu kali apa gak mogok ya kabisan baterai kabisan storm itu di daerah sincu mana hujan lagi dan tuweres disitu masjid kabisan baterai jadi depan kita ada teman-teman orang di ruta juga bawa motor listrik bahas motor listrik yang ngecas ngecasnya biasanya mas piti itu kalau dari angka 70% itu biasanya gak sampai 12 jam paling 8 jam 8 jam 9 jam kalau di angka 70 ya kalau pas di bener habis-habis maksudnya sampai protek gitu loh sampai habis udah gak bisa jalan itu lama ya bisa sampai 13 jam 14 jam itu kan dan yang saya gunakan ini baterainya baterai litium CATL ya jadi kalau litium itu sistemnya gak bisa habis bener ya gak boleh gak boleh sampai habis betul gitu loh gak boleh sampai gak bisa strom soalnya kalau sampai ke habisan strom ya merotek BMS-nya mati ya kalau BMS-nya mati sih gak masalah selnya yang mati kalau selnya yang mati gitu loh sel baterainya gitu kan bah repot yang ganti sel menek bener loh kita nampin di depan ada kali ya enek kali aku belok kanan kan belok kanan woy karena masih juga mau pulang baru pulang kerja kalian bikin konten nge-vlog kita cari-cari momen-momen gak teli nenggalan karena untuk jam 5 sore ini pasti oke momen gak teli kalau ngomongin top speed iya iya ada privasi juga sih masbid belum bisa jelasin top speed-nya ya aku nice balik Indonesia baru tak jelasnya jadi top speed-nya tekan zero RPM zero makanya nge-nya maksudnya gak gitu ya ini kan 0 ya karena untuk disini tuh peda listrik ada batasnya untuk dari kecepatannya terus nge-bifikasinya gitu kan apalagi untuk saat ini tuh lagi panas-panasnya ya lebih banyak peda listrik yang disita khususnya di daerah Tainan daerah bawah itu sudah banyak yang disita motornya jadi sakut ya kalau segi apa ya kalau perkiraan masbid sih di BWS ini pernah aku coba itu sampai 100 160 pernah cuma ngugel yang kono sanggung gak wani harus pakai stabilizer ya mungkin kalau di gas pentok pol ya insya Allah gelem status titung puluh puluh karena untuk torsinya motor listrik itu sangat besar ya pucuknya juga dapet cuma masalahnya naik dewi semakin sui semakin banter tapi baterainya gak kuat baterainya yang lemah jadi menangnya di motor listrik itu di torsinya ya diangkatan ya mungkin kalau untuk main berat tenang ke dalam listrik oleh torsinya berikutnya aneh oleh menang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi buat teman-teman juga yang penasaran motor yang masih bawa ini motor apa gitu kan selamat menikmati yang saya bawa itu motor listrik custom dari frame sepeda motor oke cah mungkin masri tutup dulu disini terima kasih teman-teman juga yang sudah pantau channel masri yang sudah setia nontonin yang sudah subscribe juga dan yang belum subscribe ya tolong di subscribe ya ya tolong di subscribe ya tolong di subscribe ya tolong di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati